Intro Yo, welcome to Radio PP Dunia Vlog Halo Sobat PPI semuanya Salam Dombom Mbak Jam Ini kayaknya untuk pertama kalinya ya Sobat PPI Melihat suara Dengan wajah aslinya Ya buat yang sering dengerin Program Harmoni Nusantara pasti tau deh Kalo itu pemilik suara siapa Ya bener sekali Kali ini SS Zizira Yang bakal nemenin Sobat PPI di Edisi yang berbeda Banget nih Disini SS Zizira gak bakal nyanyain Kesempatan ini sih Seperti yang Sobat PPI ketahuin lah ya Kalo SS Zizira biasanya mudara Yang menyiarkan langsung dari Turki Nah kali ini SS Zizira Bakal ngajakin Teman-teman Sobat PPI Semuanya untuk jalan-jalan Di Turki Oke disini SS Zizira mau siap-siap dulu Hmm Two hours later Oke disini SS Zizira udah siap-siap Dan gak sabaran banget Buat ngenalin Kesempatan PPI semuanya Dengan kota yang selama ini SS Zizira selalu Katakan ya Di radio Pada kita kenalan dengan Kota Kaiseri Nah disini SS Zizira Lagi mau keemuan dulu Sama temen SS Zizira Ekspert lah ya Di bidang sejarah Karena memang dianya itu Kebetulan jurusan Sasa Turki Yang memang juga cukup banyak Belajar tentang Turki lah ya Oke mari kita ketemuan dulu Halo Di situ temennya SS Zizira ya Halo Kenapa bang? Kenapa kabarnya hari ini bang? Oke kan Alhamdulillah ya Meskipun cuaca hari ini cukup mendung ya guys Kaiseri Kota terbesar di Angkatulia Tengah Turki Kota ini terletak di lereng gunung RGS Yang merupakan gunung berapi yang tidak aktif Dan menjadi daya tarik utama Bagi para wisatawan Kota Kaiseri dikenal dengan sejarahnya yang kaya Arsitektur bersejarah Dan keindahan alam Yuk ikuti perjalanan SS Zizira Mengelilingi kota Kaiseri Dan mengenal sejarahnya Turki Yehoşgal Diniz Merhaba Rekat Ashlar Nah sesuai janji SS Zizira tadi Bahwa Zizira disini mau ngenalin kota Kaiseri Nah kebetulan banget nih Dari apartemen SS Zizira Itu kebetulan banget Jalan sekitar 5 menit atau 7 menit gitu Nyampai ke daerah Yang mana itu daerah Eskitalas namanya Nah Eskitalas itu adalah Sebuah Talas itu kecematan Dan Eskitalas itu adalah lama Jadi sebuah kecematan lama Yang mana disini tuh Menyimpan banyak banget Sejarah-sejarah di masa lampau Bahkan 2000 tahun silam Mari kita Lihat Let's go Berarti ini adalah salah satu museum Dan isinya tuh pada masa zaman peperangan di Canakale ya Iya Mari kita masuk Jadi ini bekas peninggalan sejarah Menurut perang-perangan di Canakale Nah Canakale itu bukan salah satu miliar yang ada di Turki Padahal barang-barang ini tuh udah ada dari ya 1922 jadi ya udah berapa ratus tahun ya seratus lebih kali ya Nah ini salah satu bentuk tulisan Usman Leje alias tulisan di zaman Turki Usmani Nah ini kita masuk ke musimnya yang di lantai dua Ada uang Canakale Ada masa lampau ya Ada siwas juga Siwas tuh juga menyimpulkan salah satu wilayah di Turki Aku nulis Turki Cepsa Biru dari Edelizale Orangesiter Aku sangat mencintai Turki dari mahasiswa Indonesia Jadi Talas itu sendiri Karena ini Eski Talas Bangunan Bangunan Kota Lama Talas gitu Jadi dia tuh udah terbangun dari 2000 tahun Yang lalu udah melewati banyak periode-periode Mulai dari zaman Byzantium Romawi Tentunya ya dari zaman Seljuk Sampai Ottoman Hingga saat ini masih berdiri sebagai titik kumpul sejarah Yang dimana orang-orang tuh kumpul disini tuh Sebagai jarak perintasan Mau dari segi kebudayaan dan agama Kayak gitu Di Eski Talas ini juga banyak di sisi kafe-kafe yang estetik banget loh guys Contohnya ini Itu estetik banget Itu ada Don Durma yang terkenal banget ya Sekulir Rami Bahkan ya fun factnya Meskipun ini adalah bangunan yang emang lama banget Udah beratus-ratus tahun Tapi ada juga nih Yang satelek Nah satelek itu dijual Dalam artian boleh ditempati Tapi ya beberapa bangunan doang sih Nah gimana? Tadi udah melihat kan Beragam bentuk-bentuk arsitektur dari bangunan kuno Yang ada di kota Lama Talas Nah mungkin sobat-sobatnya pasti pada banyak penasaran banget nih Jadi semakin penasaran dengan sejarah-sejarah yang ada di Kaiseri Maka dari itu Ikutin terus perjalanan SSDC lah hari ini Kita udah sampe Ini waktu pada Kaiseri Itu kita bilangnya doang midden Dan cukup kabel Kabel banget itu artinya cukau Itu perjalanan dari sekitar alas tadi Ke Medan ini alias besar kota ini Itu kisaran 15 menit Menggunakan transportasi umum Bus itu untuk Ya kisaran satu kali tap Menggunakan kartu itu Untuk yang biasa Ya kisaran 19 tele 16 tele berarti 16 tele berarti 8 ribu ya 8 ribu Sedangkan Ada juga diskonan Buat yang pelajar Di atas 25 tahun Ataupun yang dibawah pun juga bisa menggunakannya Itu kisaran Itu kisaran 4 ribu 5 ribu ya Nah buat SSDC run yang suka keluar Jadi kita juga ada semacam Abonement card Itu kayak yang emang dikhususkan buat mahasiswa Ataupun siswa Dan itu biasanya per bulan 250 tele Kisaran 125 ribu Dan sebanyak 150 kali tap Buat Sebulan Jadi kita udah jalan Kisaran 5 menit Bawa jalan kaki dari puluhan Kota tadi Halias ya Pemberhentian halte bis lah ya Jalan kisaran 5 menit Buat ke Museum Atatur Dan kita udah nyampe Museum Atatur Jadi kita udah sampai di Ataturkun Ewi ya Ya alias Bahasa Indonesia itu adalah rumah Ataturk Presiden Pertama Turki Pelabihan dari masa transisi Akhir Khotoman Sampai dengan Republik Sepuluh Turki Jadi gak sia-sia ya guys Aku ngebawa Om ini Untuk menjadi target kita pada hari ini Jadi ibarat apa ya Kalau di bahasa Indonesia apa ya Gas house mungkin ya Iya Bener-bener Kayak rumah singgah aja gitu loh Untuk dia ngadirin Pertemuan-pertemuan Dengan para Pejabat-pejabat daerah disini Terutama juga di Maiden Tadi juga ada kale ya Sebacam benteng Pada masa Peperangan kala itu Kayak kita Explore lebih dalam lagi Rumah Bapak Ataturk Dibangun Ketika Abad ke-19 Tahun 19 Nah jadi pada Abad ke-19 ini Pada era Transisi dari Akhir dari Masa otomat Sampai dengan Berdirian negara Berkei ini Nah jadi ada Namanya disini Akhatatuk Efi Atau rumahnya Datuk Bapak dari bangsa Turki Tepat ini adalah tempat singgahnya Mustafa Kemal Katuk Saat dia menghadiri Kongres-kongres Di berbagai daerah Salah satunya Keseri Jadi rumah ini adalah tempat singgahnya Bapak pembangunan Turki Ketika dia Terada di Keseri Suka alami Ini sejarahnya Evin Tarihi History of the house Wow Jadi kalau kita lihat Salah otentik banget ya Suka banget Rumah ini tuh Dibangun Rumah-bangun Jaman dulu Khususnya Pada abad 19 Kayak gini Kayu Hampir-mari Kayak di Indonesia Misalnya Menyukai hati Bener-bener Ini masa-masa Bapak Atatur Menghadiri kongres Dan ini foto-fotonya Rumahnya Disini ya Yang punya rumah Evin Saibi Jadi Bapak Imam Zade Resid B Ini adalah Pemilik rumah ini ya Tuan rumah Tuan rumah Yang sekaligus yang menyambut Kedatangannya Si Bapak Kan ini juga ada senjata Zaman Otoman ya Sobat PPI Nah ini juga salah satu Tongkat-tongkat Bapak Kemal Ataturk ya Ini ada Patung replikanya Berarti ini Loks Pada masa lampau Buat Terutama ini ya Kiafetnya Alias Clothesnya Itu ada Peci-nya Kayak gitu ya Yang memang Authentic banget Dengan Turki Usmani ya Enggak Udah mulai Periode transisi Oke Periode transisi Mustafa Kemal Pasa Disini adalah Ataturkun Challenge Maudace Study Room Ataturkun Wow Tuh ya dia Kaca Terus ada Teleponnya Zaman lama ya Nah ini juga salah satu Fotonya ya Iya foto Untuk jamuan Makan Oke Wah ini kursinya Memang yang Nuansa Turki Zaman Lama Lama banget ya Sudah lama Keren-keren Fun factnya Karena memang Bapak Mustafa Kemal Ataturk Ke Kaiseri itu Di bulan Desember Makanya Pada makai Pakaian yang Tebel-tebel Alias Pada kala itu Adalah Winter ya Ini banyak juga Pembuatan foto-foto Ketika Memang era Bapak Mustafa Kemal Ataturk Itu Mendatangi Kaiseri Untuk ketiga kalinya Oke Tempat teman-teman Berikutnya Yang membahas Tentang Republikan Republik ini Salah satunya Membangun lah Untuk mencoba membangun Dan ini Foto yang sebelah sini Itu adalah Foto dimana Bapak itu Mengajarkan Pembuatan Abjat Bahasa Turki yang baru New Turkish Alphabet Berarti Yang dipakai Sampai sekarang ini ya Bahasanya Salah satu replika Kalah mengajarnya Kalah mengajarnya Ini juga ada Salah satu Pistol-pistolnya Udang Ini sama gak sih Sama Eskituk C Ya Eskituk C Ya Eskituk C Ada U U U Tipis lah ya Kalau kita bilangnya Terus juga ada U Tipis Terus ada C Dan lain-lainnya Gimana Pak Review belajar Sasar Turkinya Lumayan pusing Cuma seru Waktunya botang gak Ini kepala Kayaknya Seperti Bapak Perdana Menteri Masya Allah Jadi memang Pintunya Authentik sekali Jadi udah Jalan-jalan Dan ekspor Rumah Bapak Ataturk Di Kaiseri Tapi bener-bener Masih pun udah jadi museum Tetap diperlakukan Seperti rumah Jadi ketika kita masuk Kita buka sendiri Iya Dan juga ada kayak Bel lonceng gitu ya Kucu banget Sumpah Keren banget sih Kurang-kurangnya kayak gitu Dan ini berada Tempat di Pusat Kota Ini liat guys Pasar gitu loh Kayak Tanah Abang ya Kayak Engga dua Engga dua Engga dua Karena ini sangat tengah Dan bisa dibatasi oleh Kale Atau Benteng Benteng lama Benteng lama Information nih guys Di Turki tuh Masjidnya tuh emang mempertahankan Arsitektur lama ya Nih kayak gini nih masjidnya Jadi emang 90% 99% ya bahkan Masjid-masjid disini tuh Emang yang menggunakan Arsitektur lama sih Keren banget sih Nah kita sekarang lagi On the way Ke bentengnya tadi ya Kale Jadi ini pusat kayak Ole-ole gitu ya Oh ini pusat Ole-ole-nya nih guys Cantik sekali Iya bener-bener Bener-bener Nah kita sekarang lagi on the way Buat makan ya Makan Karena butuh asupan Dan Disini kita bakal kenalin Makanan-makanan sini ya Meskipun aku gak terlalu suka And boom Jadi Kebab yang sebenernya tuh Kayak gini guys Bukan yang digulung-gulung Itu kalo di Turki Namanya itu Doner ya Jadi yang kebab aslinya tuh Kayak gini Mari kita coba Dan biasanya ditusuk Iya Dan biasanya sih Ditusuk ya Dan ini juga ada Makanan khas Kaiseri Namanya Mantep Sobat Vpi semuanya Oke Kali ini SSGZera lagi berada dengan versi yang berbeda nih ya Nah sebagai gantinya Malam ini SSGZera bakal ngajakin Sobat Vpi semuanya Buat keliling Di Kaiseri Tapi Kita liat Vibes Kaiseri Di malam hari Itu SSGZera udah sampe di Medan Yaitu Pusat Kota Kaiseri Nah Di daerah sini Itu ada Salah satu tempat baklava Dan tempat roti juga ya Kayak pastry gitu Ini tuh cukup terkenal banget di Turki Namanya Simit Diare Oke Let's go Nah jadi ini kayak Ya cukup Jadi tempat Pasar-pasar umum lah ya juga Kuaca tuh sering banget nih juga Dimana-mana ada jualnya Ini baklava Ini juga ada pestekle baklava ya Apa sih namanya? Pestekle? Lupa? Pistachio Oh iya Pistachio Nah itu tuh Sekulera pelajum Tuh Manis Enak banget Sebenernya yang paling jizira suka tuh Slow baklava Slow kita punya dingin Jadi kayak Ya baklava bersih Yang bisa ditaruh di freezer Dan gitu-gitu Untuk Emang ada Kayak kuahnya gitu ya Kita udah beli baklava nya Setengah kilo Jadi harganya 81 TL ya 81,92 TL Itu kisaran Ya 40 ribuan lah ya Gue udah ukuran Setengah kilo Yang ini Emang kalo di Simit Diare Cukup murah sih ya Dan disini Yang banyak juga nilis nih Ada Bacaannya nih Afiros unlof Oshkeldini Itu kayak Oh lucu banget sih Kalian dipikir kayaknya kita Orang asing yang baru Dateng ke Tuki gitu loh Soalnya tadi Zizira juga sambil ngevideoin gitu Jadi kayak Oh manis banget Apalanya Tapi Kayaknya bakal lebih manis Baclava Gak sih Oh ya bang Gak 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 nih Sobat WPI Baclava Manisan Tuki Yang Sangat terkenal Di atasnya juga dikasih Kayak semacam Topping Pistachio gitu Kalau gitu kita mari coba Gak kicok Ini gulanya melimpah banget Jadi hati-hati Makan Jadi di dalamnya tuh kayak ada kacang-kacang gitu ya Terus juga ada kayak gula cair Terus juga ada kayak gula cair Terus juga terasa ya Kayaknya lebih dari satu hari ya SS Zizira nemenin Sobat WPI Di vlog kali ini Vlog Radio WPI Dunia Di KAISERI Jadi buat Sobat WPI nih yang mau dateng ke Turki Jangan lupa Contact SN Zizira ya Buat Instagramnya rszahirok.com Dan pantangin terus nih Beragam program menarik lainnya di Radio WPI Dunia Dan juga vlog-vlog RPD Yang bakal Muncur nantinya Sampai jumpa Sampai jumpa